Al-Fatihah Al-Fatihah Yaitu terkait dengan sertifikasi halal Sidang Jumain Rahmati Allah Sampai saat ini saya menegaskan yang pantas mengeluarkan sertifikasi halal itu Yang mempunyai syarat itu Majlis Ulama Indonesia Kenapa? Karena Menteri Agama itu jabatan politik Menteri Agama itu jabatan politik Jabatan politik ini sering subjektif Sering subjektif Sedangkan ini perkara halal dan perkara haram Al-halalul bayyin wal haramul bayyin yang halal jelas kata Nabi Yang haram jelas Di antara yang halal dengan yang haram itu umur mustawihat ada perkara-perkara yang masih samar Yang tidak tahu Yang tahu itu hanya perulama Maka sudah menyebabkan Al-Humad Allah Untuk perkara menjelaskan hukum yang samar Itu jobnya ulama Jobnya ulama Bukan job politik Kalau tidak nanti perkara halal haram jadi korban politik Ada cukong-cukong yang punya produk-produk Kemudian dia Sementara pejabat punya hutang politik kepada dia Bisa saja produk cukong-cukong ini Kalau menteri agamanya Kurang takwa kepada Allah Kurang takut kepada Allah Maka bisa saja Yang halal disponsori Yang haram Dengan kekuatan sponsor bisa berubah jadi halal Kenapa? Karena halal ini ada prosesnya Sertifikasi halal ini ada prosesnya Dan itu tidak ada di Departemen Agama Saya mantan Komisi Fatwa Majulama Sumatera Barat Empat tahun saya di Komisi Fatwa Dan saya sering menyidang Memimpin sidang sertifikasi halal Jadi saya cukup tahu tentang proses sertifikasi halal Yang melakukan proses sertifikasi halal itu Komisi Fatwa Komisi Fatwa Adalah ulama-ulama Yang menguasai tentang hukum syariah Apakah ada lembaga fatwa di majlis ulama? Apakah seorang menteri agama boleh berfatwa? Kalau menteri agama sekarang fatwanya Suara azan sampai disamakannya dengan gonggongan anjing Jadi segalanya rahmat Allah Mesti diuji ketakwaan Saya pernah melakukan pemeriksaan kepada produsen yang bukan muslim Dia produk makanan di wilayah muslim Sumatera Barat Dia tidak muslim Umat akan curiga apakah halal yang diproduknya atau tidak Mohon maaf apakah ada kandungan minyak babi atau tidak Maka tidak Penjabatan politik Mesti ulama-ulama yang menentukan Kenapa? Karena majlis ulama itu representatif dari umat Dan semua perwakilan ulama Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu disitu Maka segalanya rahmat Allah Majlis ulama ini jangan sampai dilemahkan pula Aneh jadi pertanyaan besar Kenapa itu mesti diambil oleh Oleh kementerian agama Dan dibuat logonya Seperti logo wayang Sedang jemaah Umat islam di Indonesia masih kecewa dengan menteri agama Masih kecewa dengan menteri agama Keberpihakan menteri agama terhadap islam masih dipertanyakan oleh umat Penistaannya kepada azan masih menjadi catatan umat Kalau azan saja berani dinista Bagaimana kita mengamanahkan perkara halal haram Bagaimana kita mengamanahkan perkara halal haram Sedang jemaah Proses sertifikasi halal itu Itu ditetapkan dengan sidang komisi fatwa Komisi fatwa melakukan survei Langkah pertama komisi fatwa melakukan survei Tentang kandungan dan cara memasaknya termasuk tentang higienis Keterjaminan higienisnya Setelah itu dipilih auditor internal Disumpah sebagai perwakilan Informen Masjid fatwa disitu Disumpah Diambil orang dalam dari produsen Disumpah disitu Kalau ada benda haram yang dimasukkannya Dia harus laporkan ke masjid ulama Setelah disumpah Disumpah auditor internal Dikaji perkara-perkaranya Dilakukan sidang komisi fatwa Setelah dilakukan sidang komisi fatwa Maka ketika itu dipanggil semua tenaga ahli Dipanggil ahli kimia Apakah makanan ini mengandung kimia atau tidak Dipanggil para ahli makanan Apa kandungan yang tersimpan Indikasi apa di dalam Seluruh pakar disidang Juga dokternya Ahli medisnya Ditinjau dari medis bagaimana Setelah para pakar ketika itu mengomentari Kemudian baru komisi fatwa Memberikan pertimbangan Diputuskan oleh komisi fatwa Ini halal Atau halal bersarat Atau haram Jadi tidak semudah yang dibayangkan Maka ini tidak bisa dilakukan Kecuali di komisi fatwa Majlis ulama Sertifikasi halal Hanya bisa diproses di komisi fatwa Majlis ulama Baru nanti diputuskan Ini halal Halal bersarat Atau ini tidak boleh Atau kemudian setelah dua tahun Masa berlaku dua tahun Setelah dua tahun Kalau tidak diperbaikinya Diperpanjangnya Batal halalnya Jadi prosesnya tidak Seperti yang Masih kasih-kasih tempel saja Itu ada prosesnya Nah ketika komisi fatwa itu Siapa sih orangnya di Gemena Sini yang gemenda Rahmatullah Itu ulama-ulama mumpuni Yang ada di komisi fatwa Masih ulama itu Dipilih ulama-ulama mumpuni Bukan ulama-ulama Yang selalu mengakomodir Pesan sponsor Itu Allah mesti Berbicara tentang Ketakwaan tingkat tinggi Kesolehan tingkat tinggi Sidang jemaah yang dirahmati Allah Saya berpengalaman Dengan tim Kita pergi ke Bukit Tinggi Mensertifikasi hal Memeriksa 10 produk 10 produk Dari pagi Sampai malam Jam 11 malam Baru selesai Di antara produsen itu Banyak yang tidak memberikan Malah Serpis air minum Sebagai tamu pun Tidak dikasihnya Tidak dapat apa-apa Jam 11 kami Kelaparan kami makan Kermat makan Seadaan yang masih goreng Cerita Tidak ada dikasih apa-apa Tapi karena Barangnya itu halal Tetap kita sidang Ini halal Kita keluarkan Walaupun tidak ada Pesan sponsor Apapun Ada servisnya Memuaskan Tapi kalau tidak layak Dihalalkan Jangan dihalalkan Kenapa Kenapa Karena ini menyangkut Perut uman Islam Perut uman Islam Halal dan haramnya Makanan uman Islam Jadi sidang jemaah Ketakwaan Ketakwaan Kalau ketakwaan Kalau menteri agama Saja berani Menista azan Mohon maaf Belum layak Amanah halal haram Diserahkan Kepada Menteri agama Yang sekarang Sampai saat ini Belum ada penyesalan Tentang perkara azan Disamakan yang Belum ada Minta maaf Walaupun sebenarnya Tidak ada Peluang minta maaf Disitu Jadi sidang jemaah Rahmat Allah Perkara Sertifikasi halal ini Tetap dikembalikan Kepada majlis ulama Uman Harus Memihak Kepada Majlis ulama Di dalam Islam Sebenarnya Majlis ulama ini Ada perwakilannya Di DPR Di dalam Islam Sebenarnya Majlis ulama ini Di dalam Islam Dewan perwakilan itu Majlis perwakilan itu Kandungannya Apa namanya Unsurnya ada Tiga atau empat Yang pertama Ulama Harus ada Perwakilan ulama Di DPR Tidak perlu Dipilih secara politik Ditunjuk oleh Seluruh lembaga Apa Orang masyarakat Islam Seperti memilih Apa Keputusan di Majlis ulama Setiap Kelompok Umat Islam Ada wakilnya Satu di DPR Yang kedua Perwakilan Partai Karena dunia Sudah berpartai Yang ketiga Perwakilan Daerah Masyarakat Perwakilan Suku dan Kabilah Maka Mereka lah Yang menggodok Negara ini Tapi sekarang Itu tidak ada Sudah tinggal Hanya Majlis ulama Itu pun Dikempesin lagi Mau jadi apa Negeri ini Kalau Majlis ulama Tidak mendapat Perhatian serius Diberi peran serius Oleh Pemerintahan Maka Indonesia Tidak memenuhi syarat Untuk menjadi Negeri Saya yakin Negeri ini Sedang diintai Oleh azab Allah Subhanahu wa ta'ala Jika seandainya Ulamanya Dimusuhi Apa? Karena Nabi yang mengatakan Man Adali Walian Siapa yang memusuhi Wali-waliku Ulama-ulamaku Faazantuhu Bilhar Kata Allah Aku perangi mereka Ulama Dimusuhi Negeri itu Akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh